Intro Halo halo selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Tri Adi Sumarsono Oke selamat siang selamat beraktifitas Di kesempatan pada siang hari ini Saya akan mereview satu buah unit mobil pickup Daihatsu Grandmac Dengan tahun terbaru dengan tahun 2021 Dan untuk warnanya sendiri ini berwarna abu-abu ya Untuk mobil ini sebenarnya sangat terbilang masih baru ya Ini sedikit ada tambahan untuk modifikasi yang sangat simple ya Tapi terlihat sangat elegan ya Oke langsung saja kita simak videonya Dan kita review mulai dari bagian depan Ini dia unitnya nampak dari depan Seperti ini ya Kita akan geser ke sektor dari bagian atas dulu ya Di atas itu ada tambahan untuk rak stainless ya Yang terbuat dari stainless dengan total harga kurang lebih 800 ribu rupiah Dan di bagian kaca ini sudah dikasih variasi juga dikasih lampu strobo ada dua ya Di bagian atas dan di bagian bawah ini dengan total harga Kalau dua ini kisaran harganya 1 juta rupiah Untuk bagian depan seperti ini masih tetap standar ya Masih bawaan dari pabrik atau dealer Daihatsu Kita akan geser ke sektor dari sisi sebelah kanan Ini dia nampak dari sebelah kanan Ini yang paling menarik di bagian bawah untuk bagian kaki-kaki ya Untuk bannya sendiri ini masih tetap standar Menggunakan ukuran ban dengan 175 ya Masih standar Dan disini untuk velgnya dibalut dengan aksesoris Wild Dove berwarna golf ya Ini untuk harganya sendiri untuk Wild Dove ini dibanderol dengan harga kurang lebih 500 ribu rupiah Oke kita akan geser menuju sisi dari bagian tengah ya Bagian tengah seperti ini Untuk di atas baknya ini ada tambahan pagar ya Pagar yang terbuat dari besi ya Ini dengan total harga kurang lebih 3 juta rupiah Untuk detailnya seperti ini Sangat kokos sekali ya Dan untuk mobil ini digunakan kesehariannya untuk mengangkut plastik ya Plastik balap Ini nampak dari bagian belakang Masih terbilang standar semua ya Ini nampak dari sisi sebelah kiri Kita akan menuju ke bagian dalam interior Untuk bagian door trim Seperti ini masih tetap standar bawaan dari pabrikan Ini untuk dashboardnya seperti ini Ini untuk AC nya ya ACPS ini 1,5 Untuk dalamnya seperti ini Untuk bagian kemudi Untuk handle perseneling Ini tuas untuk handrem ya Oke mungkin itu saja untuk bagian dari sisi dari interiornya Kita tutup kembali Demikian review singkat yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan Bila ada salah-salah kata dalam pembahasan atau review Mohon maaf yang sebesar-besarnya Saya Tri Adi Sumarsono untuk diri Jumpa lagi di pertemuan selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye See you next time Ciao Sub indo by broth3rmax